yang kedua maksud daripada a'imatul muslimin disini maksudnya imam-imam kaum muslimin adalah para ulama ulama uddin para ulama maksudnya kita berusaha untuk mentaati para ulama nasihatnya para ulama nasihat mereka itu kita berusaha untuk kita menerima nasihatnya para alim ulama para orang-orang berilmu para ustadz, para kiai, para habaib, para syih, masyayih dan lain sebagainya anjengan, buyak, nama-nama guru-guru atau ulama itu banyak di Indonesia kita taati nasihat mereka itu arahan mereka, ulama robani, ulama ahli sunnah wal jamaah ulama yang benar-benar ulama kita taati nasihat mereka arahan mereka jangan diselisihi kemudian juga selain itu kita wa taqlidihim fil ahkam atau sebelumnya wa ihsanilluan bihim harus baik sanggap kepada para ulama jadi kita itu gak boleh buruk sanggap kepada para ulama kita para ulama itu wajib diberikan baik sanggap naik jenengan, kulon jenengan, buruk sanggap kepada ulama kualat ketika ulama memberikan satu hukum menyampaikan satu fatwa, pendapat menulis buku itu pasti didasarkan kepada dalil didasarkan kepada argumentasi ilmiah didasarkan kepada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat jadi jangan ada kemudian pemikiran kemudian menuduh secara langsung atau tidak langsung ulama ini gak berdalil gak ada dalilnya ya, itu gak boleh walaupun mungkin ketika menyampaikan ilmu itu tidak menyebutkan dalil tidak menyebutkan dalil itu berbeda dengan tidak ada dalilnya kita gak boleh buruk sanggap lah ulama misalkan gini ada sebagian misalkan kalau ada pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah harus kita buang waduh keren banget ya harus kita lempar ke dinding katanya loh mas mana coba kamu sebutkan pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah itu mana? coba gitu jangan hanya ngomong to' coba sebutkan pendapat mana yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah makanya kan ada sebuah ucapan Imam Syafi'i ya yang terkenal itu idha kana al hadithu sahih fahuwa madhabi kalau hadith itu sahih maka itu madhabu loh berarti apa namanya kalau ada pendapat Imam Syafi'i bertentangan dengan hadith sahih katanya berarti harus kita tolak loh yang jadi permasalahan itu mana pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan hadith sahih itu mana gitu terus ucapan Imam Syafi'i seperti ini kalau ada hadith sahih bertentangan dengan pendapatku tinggalkan pendapatku ambil hadith sahih itu ucapan Imam Syafi'i itu ditujukan untuk murid-murid beliau yang sampai derajat mustahid imam-imam besar yang sampai derajat imam-imam mustahid tingkatan ulama tertinggi bukan kepada kita bodoh orang-orang bodoh orang-orang awam seperti ini kan kita gak paham menilai hadith sahih mana hadith da'if itu seperti apa yang mana kan gak paham kita terus seberapa ilmu kita sehingga bisa menilai seorang Syafi'i imam Syafi'i yang sampai derajat mustahid mutlak mustakil derajat tertinggi ulama ini mustahid mutlak mustakil itu dipegang oleh empat imam madhab ini imam Abu Hanifa imam Malik bin Anas imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal dan hampir hampir bisa dipastikan sampai hari kiamat tidak ada yang menandingi keilmuan ini orang empat ulama ini jadi jangan sampai kita bermudah-mudah mengucapkan seperti itu itu nanti takutnya kita berusaha kepada ulama kita kualat dan ilmu kita tidak akan barokah misalkan imam Syafi'i itu ada kok pendapat imam Syafi'i yang bertentangan dengan hadith sahih apa contohnya gunut subuh ini kan goblok orang goblok goblok kuadrat imam Syafi'i plus imam Malik bin Anas itu berpendapat adanya gunut subuh itu bukan bertentangan dengan hadith sahih menurut versi sebagian orang itu punya dalil dalilnya sahih sahih dalam sahih muslim rasul salam itu yaknut kunut dalam sahih muslim berarti sahih dalam hadith salam dan sunan Abu Dawud juga disebutkan karena Rasulullah yang gunutu fil fajri hatta faraqat dunia rasul salam itu kunut subuh sampai meninggal dunia kalau kamu tidak sepakat silahkan tapi menuduh ulama kemudian tidak punya dalil itu su'uron buruk sangka berulama dan itu dosanya sangat besar dan biasanya orang-orang seperti ini dihukum dengan dicabut barokah dari darinya cabut barokah ilmunya cabut barokah kehidupannya cabut barokah keluarganya gara-gara suka menuduh dan buruk sangka kepada para ulama boleh tidak sepakat tapi menuduh jelek berperasal jelek hal lain yang itu berbahag berbahag oke paham betul ini termasuk ini bertafsir tadi imam-imam kaum muslim ini salah satunya adalah para ulama dan salah satu konsekuensinya wataqliduhum fil ahkam kita ini berusaha untuk mentaklit membebek mengikuti ulama para imam-imam mustahidin para bukohak yang sampai derajat mustahid ingatkan saya ini jadi bapak ibu sekalian kita ini dalam memahami agama ini kembali kepada fikih arba'ah mada fikih yang empat ini lho mada khanavi maliki syafi'i dan apa hambali harus mengikuti salah satu ini pak untuk memahami agama kenapa sebab niki mada fikih disusun oleh para imam-imam besar imam-imam mustahid yang diambil inti sari ilmu-ilmunya dari atas gurunya 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 sampai nyambung kepada sahabat sampai sahabat nyambung kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kok ada sanat pak namanya mata rantai periwayatan sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi imam syafi'i misalipun ini kok punya sanat keilmuan sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai seperti itu lah madhad itu adalah sebuah metodologi untuk memahami agama berisi kaedah-kaedah berisi rumusan-rumusan berisi pokok-pokok pemikiran berisi pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh imam-imam mustahidin ini imam-imam 4 maung Abu Hanifah Malik bin Anas Ash-Syafi'i dan imam Ahmad bin Hambal rahimahullah jamin dan niku sudah berlangsung selama berabad-abad ratusan tahun sudah diuji oleh ulama-ulama sezamannya oleh para pakar ulama-ulama besar di zaman itu sudah sudah diakui sampai zaman kita sekarang ini kalau kita katanya mau memahami agama langsung ke koran dan khatis maksudnya apa kalau kita mau memahami agama langsung kepada koran dan khatis maksudnya apa maksudnya apa kita tidak bisa memahami koran dan khatis pak tidak punya apa yang bisa cuma ulama-ulama besar imam imam besar maka maksud maksudnya kita bisa katanya memahami agama langsung ke koran dan khatis sendiri maka itu dusta pasti bohong coba datangkan yang orang yang katanya bisa memahami koran dan khatis sendiri saya ingin tahu orangnya seperti apa tidak peduli titelnya mau dokter mau profesor saya ingin tahu orangnya tidak akan mungkin ada yang benar bagaimana kita memahami koran atau memahami agama itu memahami koran dan khatis melalui para ulama kita misalnya bisa sholat itu maksudnya dari keterangan ulama sebuah tak tes mau tapi yang menurut kan salah satu syarat syarat sholat sholat sahnya sholat itu menghadap kiblat dalam khatis itu disebutkan dalam sahib bukhara ini fastak fastak bilil kiblat tahfak kabir kalau sholat menghadapi kiblat kurannya kurannya juga begitu kemudian yang itu bagaimana penjelasannya menghadap kiblat sekarang naik jenengan pas sholat terus tidak menghadap kiblat sah sholat sholat tapi tidak menghadap kiblat sah tidak sholat sengaja atau tidak sengajanya kok tidak sengaja ini sengaja sholat tidak menghadap kiblat sah sholat nah ini itu kita buduni kita buduni ya itu lho lho sampeyan sholat pas rukuk kalian sujudi penghadap kiblat kan menghadap kebawah lho berarti perlu ada penjelasan maksud sholat itu harus menghadap kiblat itu ada penjelasannya sengaja 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 ulama maksudnya sengaja sengaja itu pas berdiri tok sama duduk ini sujud dan rukuk itu tidak menghadap kiblat sengaja 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 ulama ini sengaja cuma kembali kepada koran dan sunnah ya enggak mungkin paham makanya ketika ditanya seperti itu itu contoh baru satu masalah berarti dalil kengkur'an hadis itu enggak bisa dipahami sendiri harus dengan penjelasan ulama ini baru yang lain masih banyak yang lain masih banyak tentang itu mau saya membuktikan ingin saya buktikan bahwa itu membutuhkan penjelasan para ulama jadi ampun rasa so jagoan kembali kepada koran dan sunnah seolah-olah ulama zaman dulu memangnya kemana enggak kembali kepada koran dan sunnah cuma kamu-kamu kembali kepada koran dan sunnah memangnya ulama itu enggak kembali pada koran dan sunnah lho mas sampai ketinggalan ulama-ulama dulu sudah kembali kepada koran dan sunnah sebelum kamu bisa ngomong koran dan sunnah jangan dikira para imam-imam besar itu enggak kembali kembali pada koran berdalil pada koran dan sunnah malas yang lebih parah sekarang muncul orang-orang yang mengatakan saya kembali kepada koran dan sunnah tapi bukan dengan pemahaman ulama dengan pemahaman sendiri pemahaman sendiri Allah mengatakan dalam koran kenapa Allah menyatakan bertanya kepada alih dikir para ulama jika tidak mengetahui maka kenapa contoh kenapa saya kalau mengaji ngisi kajian membawa buku karena saya menyadari bukan ulama saya menyampaikan plek disini dari ulama dipertanggungjawabkan ilmunya dipertanggungjawabkan dunia akhirat itu aman jangan 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 kita menyampaikan dari diri sendiri pendapat diri sendiri jadi kita harus mengikuti salah satu mantap yang tadi Hanafi Maliki Syafi'i dan ham bali saya mengukilkan sedikit sebuah mengukilan supaya jadikan lebih mantap agak lebih sedikit sedikit dalam kitab al-fawakih al-dawani ala risalah ibni abin zaid al-qayrawani jilid dua alaman 357 itu sebutkan telah terjadi ijma kesepakatan seluruh ulama muslimin pada hari ini pada hari zamannya pengarangin akan wajibnya mengikuti salah satu dari imam madhab yang empat Abu Hanifa Malik bin Anas Syafi'i dan Ahmad bin Hambal dan tidak bolehnya keluar dari mereka dari madhab mereka makanya banyak aliran-aliran sesat munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang atau pemahaman yang aneh-aneh dari sebagian orang itu sebab salah satunya bisa dibuktikan karena mereka keluar dari madhab yang empat katanya madhab baru membuat madhab Quran hadis dikiranya madhab empat ini tidak Quran hadis jadi mereka membuat madhab baru yang mereka aku akui aku akukan sebagai madhab Quran dan hadis padahal yang benar itu bukan madhab Quran dan hadis madhab Quran dan hadis dengan pemahaman pemikiran sendiri lah itu ya penting sekali madhab itu sebenarnya bukan hanya madhab empat tapi ada madhab lain cuma madhab lain pun musnah yang tersisa madhab empat sampai hari ini untuk di Indonesia karena mayoritas Asia Tenggara Malaysia Brunei Singapura Indonesia DLL Asia Tenggara khususnya semuanya mengikuti madhab Imam Syafi'i maka seyogianya kulopan jendengan niku juga mengikuti madhab Imam Syafi'i walaupun boleh mengikuti hambali boleh Hanafi boleh cuma di Indonesia nanti bisa jadi masalah kalau penjendengan kulopan mengikuti madhab selain Imam Syafi'i dan sebenarnya madhab kulon jendengan masyarakat kita ini pun Syafi'i pak sebagian masyarakat ini pun mengikuti Imam Syafi'i jadi misalnya begini masalah jenazah masalah pernikahan masalah sholat itu madhab Imam Syafi'i cuma tidak tidak sadar mengikuti madhab Imam Syafi'i orang awam oke tidak paham yang penting mengikuti Ustadz Mawar orang awam ikut madhab Ustade mengikuti madhab Imam Syafi'i karena misalnya Indonesia mengikuti madhab Imam Hanafi kekir wak ini Indonesia daging anjing haram kenapa halal daging daging anjing haram kenapa halal haram jenengan kemudian tiba-tiba menghalalkan atau makan buka warung sate anjing di Indonesia masalah masalah jadi sebenarnya tidak masalah kalau kita mau mengikuti madhab Hanafi'i karena menurut Imam Hanafi'i anjing halal tapi kalau kita paksakan madhab ini di negeri kita akan jadi fitnah akan jadi permasalahan yang besar karena mayoritas kaum muslim Indonesia itu mengharamkan daging anjing itu 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 Hanafi'i itu kular itu halal menurut Hanafi'i tapi kan kita tidak mungkin jenengan wawah islam kok buka sate sate jamu buka warung sate jamu ya geger nah itu maksud saya seperti itu jadi saya menyampaikan monggo saya mengajak mari kita mengikuti madhab Imam Musyafi'i madhab yang sudah diakui diuji oleh para ulama sezaman sudah dibuktikan selama berabad-abad ampun sudah mengikuti selama dunia akhirat Imam Nawawi Imam Nawawi ini Imam besar Mustahid abad ke-7 6-7 6-6 hijriah wafatnya itu Imam Mustahid itu pun tidak buat madhab sendiri padahal dia mampu buat madhab sendiri hanya mengikuti madhab Imam Syafi'i rahimah nah kenapa kita mengikuti madhab Imam Syafi'i tadi karena mayoritas di Indonesia itu madhab Imam Syafi'i karena kulanjirkan dari madhab lain bahaya apalagi tidak bermadhab lebih parah sebuah cerita di zaman Imam Malik bin Anas khalifahnya manggil Imam Malik dan punya rencana kitab Imam Malik Muatan ingin disebarkan ke seluruh penjuru dunia supaya seluruh dunia mengikuti madhab Maliki nah Imam Malik malah menolak oh tidak bisa tidak bisa khalifah ilmu itu sudah tersebar para sahabat juga tersebar dan masing-masing negeri itu mengikuti pendapat masing-masing ada yang mengikuti Hambali Syafi'i Malik apa namanya Hanafi kalau dipaksa seluruh negeri ini harus mengikuti pendapatku nanti akan menjadi fitnah yang sangat besar dan akan menjadi kekacauan yang sangat besar jadi monggo masing-masing kalau di Saudi Hambali kalau di Indonesia Syafi'i kalau di Mesir Syafi'i Hanafi di India Hanafi di Maroko Maliki itu sudah ada madhab sendiri dan semua itu adalah madhab ahli sunnah wal jamaah yang tidaknya kita berusaha untuk mengikuti dengan baik jadi selamat dunia akhirat amin ya rabbal alamin